Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kefiran tayiban mubarakan fihi Kama yuhibu rabbuna wa yiradahu Wassalallahu wasallama Wabarakatuh ala asyarafil anbiya'i wal mursalin Nabi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Para pemirsa Salam TV Rahimani Allah ta'ala wa iya'kum jami'an Dan seluruh para penonton Dimanapun antum-antum berada yang masih setia Dan terus mengikuti dan memantengi Ya program-program yang disajikan Yang dipancarluaskan dari Salam TV Semoga dalam keadaan sehat Walang apiat semuanya Dan kita akan lanjutkan Kajian kesayangan kita ini Yaitu kajian Akhidat Tauhid Yang ditulis oleh Syekh Sali Al-Fawzan Hafizullah wabarakatuh wa ta'ala Di kesempatan kita kali ini Namun sebelumnya Sebagaimana kebiasaan baik kita Kita akan memeraja'ahi Dan mengevaluasi dan mengulangi Terkait dengan kajian kita Yang sudah kita sampaikan Pada pertemuan sebelumnya Yaitu terkait dengan Bida'ah ya Di dalam kehidupan kaum muslimin Jadi kalau judulnya waktu itu Kita sampaikan Duhuru al-bida'i Fi hayatil muslimina Wal asbab alati adat ilaiha Yaitu tentang Kemunculan bid'ah Di dalam kehidupan kaum muslimin Dan apa yang Menyebabkan hal itu terjadi Terjadinya bid'ah-bid'ah itu Ini kan sebenarnya Anak tangga yang kesekian kalinya Kita sudah membahas bid'ah ini Sudah ber-berapa Ber-episode-episode saya kira Ya di beberapa episode Ini sudah kita sampaikan Terkait ini juga Dan ini kita akan Bahas terkait dengan Secara historisnya ya Secara historisnya Secara sejarahnya begitu Dan Kita tahu bahwa Bida'ah itu muncul Ya Ketika di Zaman Apa namanya ini Para sahabat Begitu Di para Khususnya di akhir-akhir Masa Para sahabat Radiyallahu ta'ala anhum Wa radahum jamian Kita tahu bahwa Awal kemunculan bid'ah itu Nampak Ya Terjadinya itu Bida'atul Qadariyah Kemudian juga Yang empat ini ya Ini Ini kata Sebagian ulama Induknya Bida'atul Irja Bida'atul Tasyayu' Dan Khawarij Ya Empat kali delapan belas Itu tujuh dua Sebagaimana kita sampaikan Waktu itu Ada mengatakan Ada yang mereka ini membagi Ada yang sebagian ulama Tidak membagi Hanya menyebutkan Sifat saja Begitu Tapi intinya bahwa Di dalam hadis Iftarqil ummah Itu memang jelas Kata Nabi SAW Iftarqatil yahulu Ala Ihda wasaba'ina firqatan Wa iftarqatil nasara Ya Ala Sintaini wasaba'ina firqatan Wasataftariku hadil ummah Ila salasah Wasaba'ina firqatan Ya Ila salasi Wasaba'ina firqatan Bahwa Yahudi berpecah kepada Tujuh puluh satu Sementara Nasrani tujuh puluh dua Dan Islam akan pecah Menjadi tujuh puluh tiga Kuluh hapinar Semua di dalam neraka Ila wahidah Kecuali satu Manhum ya Rasulullah Para sahabat bertanya Siapa yang satu itu Begitulah sahabat Semangat sekali Ingin mengetahui Siapa yang benar itu Nabi SAW menjawab Dalam satu rakyat Dikatakan Ma'ana'alihi liyumah Ashabi Yang saya ada diatasnya Dan juga para sahabatku Artinya Dengan kita mengikuti Ya Jejak Nabi Ya Mengikuti Sunnah Nabi SAW Dan para sahabatnya Maka kita akan selamat Menjadi Kelompok yang satu itu Yang disebut Di dalam Beberapa Nasr itu disebut Dengan Tirqatul Najiyah Kemudian juga Taifah Mansurah Kemudian juga Asawadul A'dam Kemudian juga Ahlul Athar Ahlul Hadith Ya Dan yang lain-lain Jadi intinya bahwa Itulah yang sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Yang orisinal Karena Semua orang pasti mengaku Dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Semua orang Hatta yang Sesat Pirkoh-pirkoh yang Ada penyimpangannya Semua mengaku juga Ahlus Sunnah wal Jamaah Tapi yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah Yang hakiki Dan yang gak hakiki Adalah tentang Originalitasnya Ini orisinal apa tidak Apa kawai-kawai Gitu kira-kira ya Ketika orang itu Menyantarkan semua amalannya Kepada Al-Quran dan Sunnah Dalam perkara Akidah Perkara ibadah Perkara akhlak Dan muamalah Jadilah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah Yang orisinal dan yang sejati Ya masalahnya kita ini Lagi-lagi tidak mengikat Ya pemahaman Al-Quran dan Sunnah ini Kepada pemahaman para sahabat Itu yang menjadikan liar Dan itu menjadikan Kita ini capek beramal Capek akhirnya nanti Bisa jadi tidak berterima Di sisi Allah Wata'ala Dan kita ini wajib Ikhwati filah Untuk menuntut ilmu kan Untuk mengangkat kebodohan Dan kejahilan Dari diri kita Dan orang lain Itu sebenarnya Sesederhana itu Niat kita untuk Menuntut ilmu Nah Kita sampaikan kemarin Ada Sebagai mana dikutip oleh Syekh Salil Fauzan Pernyataan Ibn Timi Bahwa ada Lima kota Yang menjadi Sumber kemunculan Daripada bidah itu sendiri Ada dua haramani Yaitu kota Mekah dan Medina Kemudian juga Apa namanya ini Iraqani Yaitu kupah dan Masrah Dan satu lagi Ada namanya Syam Nah inilah Lima Haramani kan Mekah dan Medina Dua Kemudian Iraq Kupah dan Masrah Menjadi empat Dan satu lagi Syam Nah Inilah dia Apa namanya ini Kota-kota yang Dari situ muncul Bidah-bidah Yang kita sebutkan tadi Dari situ muncul Bidah-bidah Yang kita sebutkan tadi Nah di akhir pembahasan waktu itu Kita sampaikan bahwa Kota Madinah Itu diklaim sebagai satu kota Yang bersih dan clear Bersih Clean and clear Clean and clear Ini bersih dari Apa namanya ini Bidah terkait dengan Usuliyah Bidah dalam perkara agama Dalam terkait dengan Perkara akidah Itu tidak ada yang muncul Dari kota Madinah Kenapa? Karena kota Madinah Betul-betul Steril ya Dari pernyataan Dari perbuatan-perbuatan bidah Dan Kalaupun ada Diteraskan oleh Syekh Soleh Al-Fawzan Waktu itu Kalaupun ada orang-orang Yang ingin melakukan Perbuatan bidah Di kota Madinah Itu mereka ini tersembunyi Dan mereka ini Tidak mampu Tidak kuat Untuk menampakannya Karena begitu sangat Tersebar luas Sunnah itu Di kalangan Penduduk kota Madinah Ikhwati fillah Azani Allah Wa iyakum jami'an Kita akan Lihat Pada pembahasan kita Kali ini Karena Sekiranya cukup ya Meraja'ah kita Terkait dengan pembahasan yang lalu Pembahasan kita kali ini Adalah tentang Al-asbab Allati adad Ila dhuhuril bidah Sebab-sebab Ya Yang Melahirkan Yang memunculkan bidah itu Jadi Ada yang melatar belakanginya Ada yang pemicunya Jadi kalau kita lihat disini Ada beberapa pemicu ya Yang Menyebabkan Kenapa itu muncul Paling tidak Saya sampaikan dulu Supaya nanti Nggak bertanya-tanya Satu Dua Tiga Ada empat Pertama Pertama Al-jahlubi ahkamid din Jahil dengan hukum-hukum agama Yang kedua Ittiba'ul hawa Mengikuti Yang ketiga Yang ketiga Ta'asub Yaitu Sangat panatik Dengan pendapat Dan Rijal Yaitu Orang-orang Orang-orang Yang berilmu Panatik Dengan ustadnya Panatik Dengan kiainya Ini yang ketiga Yang keempat Tasabubil kufar Yaitu Menyerupai Dengan orang-orang Kufar Inilah empat Menjadi pemicu Kenapa bidah itu Bisa muncul Itu tadi Al-jahlubi ahkamid din Itu yang pertama Bodoh dengan hukum-hukum agama Jahil Yang kedua Ittiba'ul hawa Mengikuti Hanamsu Yang ketiga Ta'asub Yaitu Panatik terhadap Suatu pendapat Dan juga Para Ulama Ataupun Orang-orang Yang melakukan pendapat itu Yang ketiga Yang keempat Tasyabubil kufar Nanti kita akan Jali lebih Lebih Apa Rinci ya Setelah ini InsyaAllah Setelah kita jelaskan ini nanti Kita akan Sebenarnya akan menjelaskan Secara rinci Selengkapnya ini Akan kita Sampaikan Kenapa kok Bisa ini terjadi Dari sisi Ahkamuddinnya Kenapa dia jahil Kenapa dia begini dan begitu Selengkapnya kita akan lihat ini Di antara perkara yang tidak dirakukan Bahwa Berpegang Teguh dengan Alkitab Dan sunnah Di dalamnya ada Keselamatan Dari Terjatuhnya Di dalam perkara Kebidaahan Dan Kesesatan Artinya Semakin orang itu yang tisam Ya Semakin orang itu berpegang teguh Semakin orang itu Bertamasuk Dengan Al-Quran dan sunnah Disitu ada Manjatun Disitu ada Keselamatan Agar tidak dia terjatuh Kedalam perbuatan bidah dan dolal Qala ta'ala Allah SWT Berfirman Di dalam surah Al-An'am Ayat yang ke-153 Surahnya binatang ternak Wa anna hada sirati Dan Bahwa ini adalah jalanku Mustaqiman Fattabi'uh Ini adalah jalanku yang lurus Fattabi'uh Maka ikutilah Wala tatabi'uh subula Jangan kalian ikuti Jalan-jalan yang menyimpang Fattaparraqabikum ansabilihi Maka kalian pun akan Terceraikan dari jalan Allahu Tabaraka wa ta'ala Ini firman Allah Terdapat dalam surah Al-An'am Al-An'am Ayat 193 Inilah jalanku Allah SWT Mengatakan Ya Nabi SAW Mengatakan Ini jalanku Ini dikayatkan oleh Allah SWT Wa anna hada sirati Ini adalah jalanku Mustaqiman yang lurus Fattabi'uhu Maka ikutilah Jalan itu Wala tatabi'uh subula Jangan kalian ikuti Jalan-jalan yang lain Maka apa yang terjadi Fattaparraqabikum ansabilihi Maka kalian akan Bercerai berai Dengan jalan-jalan yang Kalian pilih tadi Dari jalan Allahu Subhanahu Wa ta'ala Hal itu pun Telah dijelaskan oleh Nabi SAW Di dalam hadis yang Diriwatkan oleh Ibn Mas'ud Apa kata Nabi SAW Ibn Mas'ud Meriwatkan dari Nabi SAW Terkait dengan Tafsir ayat di atas Al-An'am Ayat 193 Nabi sendiri Menafsirkannya Jadi Ini Tafsirul ayah Bilhadis Kita lihat Kata Nabi SAW Ibn Mas'ud Mengatakan Khattolana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khattan Nabi SAW Membuat satu garis Jadi Ibn Mas'ud Mengatakan Waktu itu Nabi SAW Membuat satu garis Kemudian Apa lagi Ini garis yang lurus Ini Jadi Nabi Buat satu garis Di garis begini Ini garis lurus Ini adalah Ini Sabilullah Ini jalan Allah Kemudian Nabi Membuat garis yang Lain Di kiri dan di kanannya Jadi ada garis lurus Kemudian Di kanan dan di kiri Garis ini Dibuat garis-garis yang lain Seperti ada cabang-cabangnya Begitu ya Kemudian kata Nabi Ini jalan-jalan Yang Garis yang ada di kiri dan di kanan Tadi Garis yang lurus tadi Pertama kan garis yang lurus Baru Nabi buat Di kiri dan di kanan Garis ini apa Garis-garis yang lain Maka kata Nabi Ini semua garis-garis ini Ini semua jalan-jalan Ini semua jalan-jalan Syaitan Di semua garis yang ini Yang menyimpang ini tadi Di kanan dan di kiri Garis yang utama tadi Adalah Ada Syaitan yang menyeru Kepadanya Jadi jalan lurus itu Jelas ya Ibaratkan kita jalan utamalah Kalau kita mungkin disini Ada jalan utama Kemudian ada simpang ke kanan Simpang ke kiri Simpang ke kanan Simpang ke kiri Simpang-simpang itu Gitu kira-kira ya Itu ada syaitan Semua menyeru disitu Begitulah Nabi SAW Menafsirkan Ya Ayat itu Secara Mendeskripsikannya Jadi Nabi SAW menjelaskan itu Tidak dengan ini ya Ini salah satu Uslubu Nabi Metode Nabi Dalam mengajarkan sahabatnya Ya dengan jalan Dengan cara Mendemonstrasikan Mendemonstrasikan Yaitu Langsung Membuat praktek Gitu Nah ini jalan nih Lurus nih Ini jalan kiri Jalan kanan Nah ini jalan kiri Jalan kanan Jangan diikuti Karena ada semua syaitan disitu Lurus aja Tegak lurus aja Mengikuti jalan Allah Yang telah dijelaskan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Nabi SAW membacakan ayat Dalam Al-An'am Al-193 tadi Inilah jalanku yang lurus Ikutilah jalan yang lurus itu Janganlah kalian ikuti jalan-jalan Yang lain Kalian akan tercerberikan Dari jalan Allahu Tabaraka wa ta'ala Dalikum wassokum bihi La'allakum tataqun Itulah Yang Allah Maksudkan kepada kalian Mudah-mudah Kali menjadi orang yang bertakwa Maka barang siapa yang berpaling Dari Al-Quran dan Sunnah Tanaza'anhu turuq al-mudillalah Maka akan Dia Tanaza'athu Maka dia akan Apa namanya ini Maka dia akan Dipengaruhi Oleh jalan-jalan yang menyesatkan Walbida'atul muhdasah Dan bidah-bidah yang menyesatkan Artinya Ketika orang ini Tidak ikut dengan jalan yang lurus tadi Dia mengambil kanan Yang mengambil kiri gitu kan Tanaza'anhu turuq al-mudillalah Dia akan ditarik Dia akan dipengaruhi oleh jalan-jalan yang tersesatkan tadi Jalan-jalan yang menyesatkan tadi Walbida'atul muhdasah Dan bidah yang diadakan Artinya dia akan tersesat Dan dia akan jatuh ke dalam perbuatan bidah Itu intinya Jadi Diringkaskan disini Maka sebab-sebab yang Membawa Maka sebab-sebab yang Membawa kemunculan bidah itu Maka dapat Teringkaskan di dalam Beberapa perkara berikut ini Yang pertama Al-Jahlubiddin Buduh terhadap agama Yang kedua Mengikuti Yang ketiga Yaitu Panatis Terhadap pendapat-pendapat Dan orang-orang Yang keempat Yaitu Mengikuti Menyerupai orang-orang kapir Dan mengikuti mereka Dan kita akan menjelaskan Sebab-sebab ini Secara Lebih ringkas Begitu Ini penjelasan Yang pertama Al-Jahlubiddin Sebab terjadinya Bidah itu Penyimpangan dari agama ini Salah satu Sebab utamanya Indunya itu Adalah Al-Jahlubiddin Bodoh terhadap agama Kenapa dia bodoh Karena dia gak mau belajar Belajar yang benar Mempelajar Al-Quran dan Sunnah Al-Fahmi Salafil Ummah Kullama imtadda zaman Kullama imtadda zamanu Waba'udan nasu An athari risalah Kullal ilmu Wafashal jahlu Ah ini dia Kullama imtadda zamanu Setiap kali Imtadda zaman Bertambahnya zaman Ya Bertambahnya zaman Artinya semakin Ya Semakin kemari ya Semakin Semakin ke kita ini Gitu lah kira-kira Kullama imtadda zaman Semakin bertambahnya zaman Waba'udan nasu An irisalah An athari risalah Dan jauhnya manusia Dari Dari Pesan-pesan kerasulan Ataupun Athari itu Artinya adalah Jejak ya Bisa kita katakan Jejak risalah Jejak kerasulan Jadi semakin Bertambahnya zaman Ya Semakin Kemari Begitu ya Dan jauhnya manusia Dari Jejak-jejak Apa namanya ini Kerasulan Atau jauhnya orang Dari sunnah-sunnah Nabi SAW Apa yang terjadi Qallala ilmu Sedikitlah ilmu Wapasyal jahlu Dan Menyeberluaslah kebodohan Ini bukan tentang teknologi Bukan tentang ilmu duniawi Ya Mungkin orang akan Oh kan ustaz sekarang nih Teknologi Oke Itu mungkin orang ini Yang kita maksudkan disini Terkait dengan agama Ada dia profesor Tapi gak ngerti itu Solat tahiyatul masjid Datang ke masjid Bukannya solat dua rakat dulu Enggak Langsung dulu Ini profesor Tapi gak ngerti Gitu loh Jadi profesornya Bukan dalam perkara agama Dia Dia profesornya Terkait dengan ilmu duniawi Sehingga Gak ngerti dia Berarti kan kejahilan Gitu loh Meskipun Setelah teknologi kita hari ini Masya Allah Ya luar biasa Jika dibandingkan dulu Zaman Nabi SAW Tapi Tetap saja Kejahilan itu Menyebar luas Kenapa? Kejahilan yang kita maksud Kejahilan terhadap perkara agama Sebagaimana hal itu Disampaikan oleh Nabi SAW Dengan perkataan beliau Sallallahu alaihi wasallam Apa kata Nabi SAW Siapa yang hidup? Di antara kalian Setelah wapatku Maka kata Nabi Maka kalian akan melihat Perbedaan yang sangat banyak Ya Perbedaan yang sangat banyak Ya Jadi Kata Nabi sudah Mewanti-wanti Bahwa memang Setelah Nabi wapat Akan bermunculan itu Kesan kesesatan itu Maka Nasihat Nabi kan Hadis ini sudah kita bacakan Pada pertemuan yang sebelumnya Bahwa Maka wajiblah kalian berpegang Pada sunnahku Dan sunnahku Dan sunnah pala khurrafa Khulafa'ar Rashidin Dan juga perkataan Nabi SAW Sesungguhnya Allah SWT tidak mencabut ilmu Dengan mencabutnya langsung Dari hamba-hambanya Tidak Jadi Allah SWT tidak mencabut ilmu ini Dicabutnya langsung dari hamba-hambanya Enggak Tetapi Allah SWT mencabut ilmu Dengan mewapatkan para ulama Jadi ilmu ini Apa namanya ini Ilmu ini bisa hilang Bisa lenyap Bukan dicabut oleh Allah Dari dada-dada kemuslimin Yang tadinya dia jago tentang agama Jadi bodoh Enggak begitu Enggak begitu sunnahullah Kata Nabi SAW Tapi cara Allah itu adalah Dengan mewapatkan para ulama Hatta idha lam yubqi aliman Sehingga Suatu saat ketika Allah tidak menyisakan Satu orang alim pun Ittakhudannasurusan juhala Ketika itu manusia pun menjadikan Orang-orang bodoh Ya Sebagai Apa namanya ini Sebagai pimpinan mereka Orang-orang bodoh jadinya Bodoh tentang agama Gitu loh Fasuhilu Maka mereka ditanya Fa'aftau Lalu mereka Karena bos-bos mereka Pimpin-pimpin mereka Orang jahil teragama Lalu ditanya Mereka pimpinan-pimpinan ini tadi Maka bagaimana Fa'aftau Maka mereka berfatwa tanpa ilmu Maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain Nah itu dia Nah kondisi kita hari ini Sepertinya mirip dengan keadaan kita hari ini Arti kondisi kita hari ini mirip dengan hadis ini Ya Banyak orang jahil Sedikit orang yang berilmu terkait dengan agama Yang parahnya lagi Orang-orang jahil ini diangkat sebagai pimpinan-pimpinan Sebagai atasan-atasan Lalu mereka ditanya Berfatwa dengan seenaknya Tidak ada Mereka didasarkan dengan ilmu yang ada Yang terambil dalam Quran dan Sunnah Al-Fahmi Salafil Um Inilah masalahnya Ikhwati billah Jadi Kejahilan terhadap agama ini Maka sebab yang Paling pokok itu Kejahilan Apa namanya Terhadap agama ini Karena kita ini Ya Tidak mau Belajar dengan sungguh-sungguh Dan pada akhirnya ilmu itu diangkat oleh Allah Diangkat oleh Allah Dengan bagaimana cara Allah mengangkat ilmu itu Dengan diwafatkannya para ulama Maka ketika ulama sudah Tidak ada Manusia pun menjadikan Sebagai mereka Orang-orang juhal Orang-orang bodoh Sebagai pimpinan mereka Sebagai atasan mereka Lalu mereka ditanya Maka mereka sesat dan Menyesatkan Maka bidah itu Tidak bisa dilawan Kecuali dengan ilmu dan ulama Maka apabila ilmu dan ulama Sudah tidak ada Maka dibukalah Kesempatan Maka terbukalah Dengan menganga Mengangalah Kesempatan Untuk bidah Untuk dia Muncul dan berkembang Dan Maka Pelaku bidah pun Akan semakin semangat Kenapa? Karena begitu Lahannya subur Lahan untuk menjadikan bidah itu Semakin subur Dan Karena memang Tidak diimbangi Dengan ilmu dan ulama Gitu kan Gak ada yang mengingatkan umat Tentang bahayanya bidah Tentang bahayanya Tentang kejahilan ini Gitu kan Bahwa kita harus kerujuk Kepada Al-Quran dan Sunnah Untuk selalu kita istiqamah Dengan agama Allahu azawajalla Untuk kita bersabar Dalam Apa namanya Pelajari ilmu Mengamalkan ilmu Mendakwakan ilmu Dan seterusnya Dan seterusnya Ini 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 yang Kurang Di tengah-tengah masyarakat Yang ada adalah Bidah ini semakin berkembang Luas Dan masyarakat pun Apa ya Semangatnya untuk belajar Tentang Sunnah ini Kurang gitu Tapi Alhamdulillah lah Di akhir-akhir ini Alhamdulillah Khususnya degeri kita ini Alhamdulillah Semakin hari Ya Semakin banyak yang Mereka ini mengerti tentang Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak yang merujuk Dan kembali kepada Manhat Salaf Mengikuti Ya Al-Quran dan Sunnah Ala fahmi salafil ummah Maka Di sebagian Muhadara fara as-satiyah Itu kita dengar Ustaz Ya Saya selama ini Ternyata dibodoh-bodohi Ustaz Di kampung saya begini Dan begitu Ternyata Tidak begini Ajaran Islam yang benar Sebenarnya Kenapa? Karena selama ini dia Terbodohkan Terjahilkan gitu ya Karena memang Itu tadi Ya Karena tidak mau belajar Dengan sungguh-sungguh Maka kewajiban kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyampaikan kan Wajib kita untuk Menuntut ilmu Wajib Jadi menuntut ilmu ini Bukan perkara yang Bukan perkara yang Yang Disepilihkan seharusnya Tidak Tapi dia adalah perkara yang Betul-betul Di Apa namanya Diperhatikan dengan baik Karena apapun ceritanya Ikhwati filah azani Allah ta'ala Wa iya kum jamian Semua kita akan kembali kepada Allah Mau gak mau Siap gak siap Mau gak mau Siap gak siap Ya Kita akan kembali kepada Allah Wajib Kita ini hamba Allah Akan kembali kepada Allah Tidak ada orang Di atas permukaan bumi ini Yang dia Awet terus Gak ada Ya Yang umur 100 Paya hari ini Ya Barangkali dari Di Indonesia ini Bisa dihitung jari Yang 100 tahun umurnya Bisa dihitung jari Berapa orang lah Yang 100 Yang 90 Begitu juga Ya Umat nabi s.a.w. di limit Ya usianya itu 60 dan 70 Ya Kata nabi s.a.w. U'amaru umati Baina sitina Waseba'in 60-70 saja Sedikit yang melempaui batas Oleh karena itu Ayo Sama-sama Kesempatan kita Gak banyak Di atas permukaan bumi ini Untuk kita Bisa memiliki Kehidupan yang Sejahtera Kehidupan yang nyaman Tentram Kelak di akhirat Diawali dengan Alam barzah Kalau kita Kalau kita di alam barzah Nyaman Maka setelahnya Akan lebih nyaman lagi Tapi kalau di alam barzah Kita terseok-seok Kita udah hancur Digibali Ya Ya udahlah Kayaknya Kedepatnya Akan lebih sulit lagi Begitu Jadi Al-jahlubiddin Kejahilan terhadap agama Itu menjadi salah satu sebab Ya Muncullah Yang namanya Bidah tadi Karena mereka Nggak punya apa-apa lagi Gitu Ya udahlah Buat-buat sendiri aja lagi Pandai-pandean Gitu ya Pandai-pandean Buat sendiri Ini nggak bisa Tapi karena Pandai-pandean Dan buat sendiri ini Udah kadung Diamalin Udah kadung Dibuat Sedemikian lama Jadi orang meninggalnya pun segan Meninggalkannya pun segan Ah udah kayak gininya Udah kayak gininya Ah Maka kita yang kembali Kepada Al-Quran Sunnah Ngajari Ini nggak benar Ini bida Ini ini Maka ibadahnya disortir Ibadahnya disortir lagi Jadi kalau orang ngambil jeruk Ya orang-orang yang Diberas lagi Dimana lah Ya Itu mereka ngambil jeruk kan Dari pokoknya Jadi diambil semua itu Diambil yang super Yang unyil Yang A Yang B Yang C gitu Diambilin Nanti di rumah disortir Mana yang super Super yang besar-besar Yang besar-besar Yang apa Yang bagus-bagus Nah itu mungkin Untuk diekspor ya Barangkali gitu ya Yang A dan B Ya mungkin untuk dalam negeri Yang unyil-unyil Itu barangkali dibagikan ke Apa namanya ini Masyarakat Atau dimakan sendiri Gitu kira-kira Artinya maksud saya Mari kita sortir Urang Ibadah kita ini Mana yang Sunnah Mana yang bidahnya Dibuang Sunnahnya yang dipertahankan Dan dikembangkan Dan diamalkan Begitu Nanti Setelah ini kita akan lanjutkan Nomor 3 dan nomor 4 Eh nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4 Terkait dengan sebab Kenapa muncul bidah Karena kita katakan 5 4 ya Pertama Kejahilan terhadap agama Yang kedua Nanti mengikuti nafsu Yang ketiga adalah Terkait ta'asub Yang keempat Tashabubil Kupar InsyaAllah setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat Guarga Muslim Sampai jumpa Sampai jumpa Pertama adalah Kejahilan terhadap agama ini Kenapa dia jahil Tidak mau belajar Itu intinya Saya sudah belajar Yang Anda belajar Benar apa tidak itu Kalau kita belajar Ke orang Tidak ada dalilnya Keluar satu pun Dari satu jam bicara Tidak ada keluar Kalau Allah Kalau Rasulullah Itu diindikasi Itu bisa indikasi Bahwa Yang disampaikan itu Tidak ilmiah Dan tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Masa satu jam ngomong Tidak keluar dalil Ya Orang kalau Pengajian yang ilmiah itu Dari awal sampai akhir Itu dalil semua yang keluar Iya Begitu Dari dalil yang keluar semua Dari Al-Quran dan Sunnah Al-Fahmi Salafil Umah Dan dalilnya Kalau hadis dia sebutkan Perhujukannya jelas Adi Bukhori kah Kutubu Sitah kah Dia pakai Atau Kutubu Tisah Itu ada Jadi kalau yang Tidak ilmiah itu Sebut hadis Ini Perawitnya Ini hadisnya Tapi tidak disebut kitabnya Ataupun dia sebut hadisnya Sebut kitabnya Ternyata kitabnya Hadisnya hadis Do'ib Dia jadi Makanya kita ke umat ini Betul-betul kita mengajari Yang Yang inilah Jangan yang kaleng-kaleng lagi Gitu loh Yang memang betul-betul Yang intinya Yang pokoknya Umat ini udah Udah gak sabar Sebenarnya udah rindu mereka Dengan ajaran Sunnah Untuk mereka betul-betul Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Yang mereka ada hari ini Kitab hadis ada Kitab Al-Quran ada Tapi kan selama ini Kita terjauhkan dari situ Itu masalahnya Kenapa Al-Jahlubiddin Biahkamiddin Jahil terhadap hukum-hukum agama Allah Yang kedua Yang menyebabkan orang itu Apa namanya ini Jatuh ke dalam perbuatan bidah Munculnya bidah itu Sebab yang kedua adalah Ittibaul Hawa Mengikuti Hawa Nafsu Man Aroda'anil Kitabia Sunnah Siapa yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Ittiba'awahu Dia mengikuti Hawa Nafsunya Sebagai mana Allah Dalam surah Al-Qasas Ayat yang ke-50 Kalau mereka tidak Memenuhi Atau mereka tidak menjawab Panggilan Mu'ayyum Muhammad Artinya mereka tidak menerima dakwah Mu'ayyum Muhammad Ketika itu mereka sedang mengikuti Hawa Nafsu mereka Artinya ketika kita menolak dalil Dari Al-Quran dan Sunnah Itu berarti kita sedang Apa namanya ini Sedang kita ini mengikuti Hawa Nafsu Itu intinya Kata Allah Allah yang mengatakan Dalam surah Al-Qasas Ayat 50 ini Kalau mereka tidak menjawab Panggilanmu Tidak memenuhi Tidak mengikuti dakwah Mu'ayyum Muhammad Ketahui lah Bahasanya mereka itu mengikuti Hawa Nafsu mereka Dan tidak ada orang yang lebih sesat Dari orang-orang yang memperterutkan Hawa Nafsunya Tanpa petunjuk dari Allah Al-Qasas 50 Dan Allah berfirman Dalam surah yang lain Dalam surah Al-Jafiah Dalam surah Al-Jafiah Ayat 23 Kata Allah Apakah engkau tidak memperhatikan Kepada orang yang menjadikan Tuhannya Sesembahannya Hawa Nafsunya Dan Allah sesatkan dia di atas ilmunya Dan Allah Mengunci pendengarannya Dan hatinya Dan Allah jadikan Di pandangannya itu Penutup Siapakah yang bisa memberikan dia petunjuk Setelah Allah Tidak ada Artinya ketika anda berpaling Dari Al-Quran dan Sunnah Maka ketika itu anda mengikuti Hawa Nafsu anda Maka Allah Anda sesatkan di atas ilmu Artinya apa? Anda ini punya potensi sebenarnya Ya Anda punya ilmu Tapi Justru di atas ilmunya Dia tersesat Ada orang-orang kadang-kadang Sombong dengan keilmuannya Akhirnya Dengan keilmuannya itu Disitu dia jadi sesat Ini bahaya Makanya kita benar-benar Selalu Mengoreksi Ya Mengoreksi amalan kita ini Apakah kita ini Mengikuti Al-Quran dan Sunnah Atau mengikuti Hawa Nafsu kita Karena ada orang juga Mengikuti Al-Quran dan Sunnah Ustaz dia Tapi akhirnya Masuk penyakit-penyakit Yang disebut dengan Ria Disebut dengan Sumah Disebut dengan Bahkan kesyirikan Ya Hubu-ubu syuhra Dan tasadur Dan yang lain sebagainya Ini juga termasuk bagian dari Hawa Nafsu Bid'ah itu hanya saja Dia adalah Rangkaian Hawa Nafsu yang diikuti Bid'ah itu kan Dia muncul Karena Ada rangkaian Ya Ada rangkaian Tenunan Nasid artinya Tenunan Ada susunan Hawa Nafsu yang selalu diikuti 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 Diperturutkan Akhirnya menyimpang Dari Al-Quran dan Sunnah Al-Fahmi Salafil Ummah Itu sebab yang kedua Jadi sebab yang pertama Kenapa Bid'ah muncul Karena mereka jahil Terhadap Hukum agama Allah Yang kedua Mereka mengikuti Nafsu Yang ketiga Ta'asub lil'ara Yaitu apa? Yaitu Ta'asub Panatisme terhadap Pendapat dan Rijal Rijal itu artinya Orang-orang yang memiliki pendapat itu Ta'asub Dia panatik dengan orang yang Mengeluarkan pendapat itu Jadi kalau dia Ini ustad atau Kiai lah kita katakan Ya Kalau sudah Kiai ini ngomong Dia akan selalu berpegang dengan itu Gak peduli Kalau ada mengatakan Pak ini Kiai ini salah loh Ini hadisnya bertentangan dengan ini Ini ayatnya Gak peduli Penting dia Ta'asub Ini kekeliruan Dan inilah yang menyebabkan Muncul bidah itu Ta'asub lil'ara Warijal Yahulu Bainal mar'i Wattiba'i dalil Keta'asuban Kepanatikan Terhadap pendapat Dan kepada orang-orang Itu menghalangi seseorang Ya Menghalangi seseorang itu Dan mengikuti dalil Artinya menghalangi seseorang Untuk mengikuti dalil Ha gitu dia Wa ma'ri patil hak Dan mengenal kebenaran Jadi itu menghalangi seseorang Untuk mengikuti kebenaran Dan mengetahui Apa Mengikuti dalil Dan mengikuti kebenaran Itu dia Jadi orang terkadang Gak mau terima dalil Karena panatik dengan gurunya Panatik dengan ustadnya Panatik dengan Kiainya Gak mau dia tunduk kepada dalil Qala ta'ala Allah SWT Dalam surah Al-Baqarah Ayat 117 Wa idha qida lahum Tabi'u ma'an Zalallahu Qalu bal natabi'u ma'alfayna Alihi aba'ana Dan abad li dikatakan kepada mereka Ikutilah apa yang Allah SWT turunkan Qalu Mereka mengatakan Bal natabi'u ma'alfayna Bahkan kami mengikuti Apa yang kami dapatkan Ya Apa yang kami temukan Di atasnya aba'ana Bapak-bapak kami Nenek-nenek moyang kami Jadi kan dari dulu Begini ustad Ngapain pula kita yang ikut Itu dia Ini Ini yang bermasalah Ikhwati fillah A'zani Allahu ta'ala Wa iyakum Jadi Orang kadang-kadang Masalahnya adalah Apa namanya ini Tidak mau Ya Tidak mau mereka ini Berpindah Ya Dari pendapat orang Kepada dalil Kenapa? Karena sudah Tertanam dan terpatri Di Kata asuban Yaitu kepanatikan Ini sangat berbahaya Ikhwati fillah A'zani Allahu ta'ala Wa iyakum Jami'an Jadi Kalau dikatakan kepada mereka Ikutilah apa yang Allah turunkan Mereka ngatakan Nggak Kami mengikuti apa yang sudah kami temukan Bapak-bapak kami Nenek kami dulu begini Nenek moyang kami begini dulu Ngapain pula kita yang ikuti dalil Haa gitu Ini kan tradisi Nanti kalau kita Rubah-rubah masyarakat Komplin Ini sudah menjadi tantangan Da'wah Umat ini sebenarnya Kasihan kita melihat umat ini Umat ini tidak tercerahkan Mereka ini tidak mendapatkan Ajaran Islam yang sebenarnya Jadi mereka dapatkan ini Ajaran Islam yang tidak sebenarnya Yang pada akhirnya Mereka ini banyak Melakukan penyimpangan Yang jauh dari Dari nilai-nilai Islam Yang sesungguhnya Yang murni dari Al-Quran dan Sunnah Al-Fahmi Salafil Umma Inilah merupakan Apa namanya keadaan Orang-orang yang Panatisme hari ini Dari pengikut sebagian madhab Supi dan orang-orang yang Penyembah kuburan Apabila mereka diseru kepada Mengikuti Al-Quran dan Sunnah Dan membuang Apa yang mereka ada di atasnya Dan membuang Apa yang mereka di atasnya Dari perkara-perkara Menyelisih Al-Quran dan Sunnah Apa yang terjadi Mereka akan segera Berargumentasi Dengan madhab-madhab mereka Dan syek-syek mereka Dan nenek-nyek mereka Dan kakek-kakek mereka Syek kami gini kok Nenek-nyek kami gini dulu kok Leluhur kami begini kok Gak mau ikuti dalil Gak boleh buat Padahal yang lama itu Al-Quran dan Sunnah loh 1445 tahun yang lalu Itu sudah ada Kakek-kakeknya mungkin 200 tahun yang lalu 300 tahun yang lalu Kan begitu Agama ini udah kodim Tapi apa yang terjadi Itulah Kalau sudah hidayah ini Berat masuk Karena kenapa Penyakit Panatik Kita ini panatik Bukan panatik Kepada orang Panatik kepada kebenaran Al-Haqq yang dibawa orang itu Maka kan Kebenaran itu bukan diukur dari orang Siapa yang bawa Tapi kan kebenaran itu Menjadikan orang itu terkenal kan Terkenal karena kebenarannya Jadi kebenaran itu Bukan tergantung siapa yang bawa Tapi orang itu bawa kebenaran apa Tidak Begitu di ikhwati Yang terakhir Yang keempat Yaitu Menyerupai dengan kufar Kita katakan tadi Yang pertama Al-Jahlubiddin Yang kedua adalah Yang ketiga adalah Yaitu Panatik dengan pendapat Dan orang-orang yang memiliki pendapat itu Yang keempat Menyerupai orang-orang kapir Dan itu adalah perkara Yang sangat kuat Menjatuhkan orang Kedalam perkataan bida'ah Adalah Tashabuh bil-kufar Adalah satu perkara Yang sangat kuat Menjatuhkan orang Kedalam perbuatan bida'ah Kama fi hadisi Abi Waqid al-Layfi Sebagaimana terangkum Dalam hadis Abi Waqid Dalam hadis Abi Waqid al-Layfi Qal Yang mengatakan Kharajna ma'a rasulillahi S.A.W. ila hunain Kami waktu itu Keluar bersama Rasulullah S.A.W. Ke perang hunain Ya perang hunain Diabadikan dalam Al-Quran Wa nahnu hudatha'u ahdin Bi kufrin Dan kami waktu itu Baru saja keluar dari Kekafiran Artinya mereka ini Baru masuk Islam Ya Walil musyriki Nasidratun Ya'kufu na'indaha Dan Orang-orang musyriki Ada satu pohon Ya Yang mereka Ya'kufu na'indaha Yang mereka ini Berdiam diri Di pohon itu Ya Artinya mereka ini Apa namanya ini Berdiam diri Mendekatkan diri Ya dekat dengan Pohon-pohon itu Ya mereka ini duduk Ya di sekitarnya Begitu ya Dan mereka ini Menggantungkan Pedang-pedang mereka Ya Apa namanya ini Senjata-senjata mereka Di pohon tadi Jadi Kata Abi Waqid Al-Layfi Kami dulu keluar Bersama Nabi Waktu mau menuju Perang hunain Dan Disana Orang-orang kapir itu Punya pohon Sidrah punya satu pohon Yang mereka ini Berkeliling di pohon itu Mereka berkeliling Apa namanya ini Berada di sekitarnya Pohon itu Dan mereka Menggantungkan Apa namanya ini Pedang-pedang mereka Senjata mereka Di pohon tadi Yukolalah datu anwat Pohon itu disebut dengan Datu anwat Pemaror Nabi Sidrah Kami pun ada Juga lewat pohon Pohon Sidrah satu Fakulna Ya Rasulullah Ija'allana Datu anwat Ya Rasulullah Jadikanlah kami Datu anwat juga Kamalahum Datu anwat Sebagaimana orang kapir kan Punya datu anwat Artinya yang bisa Kami gantungkan nanti Situ Pedang-pedang kami Artinya sebagai bentuk Tabarrok Sebagai bentuk Apa namanya ini Sebagai bentuk Untuk mencari keberkahan Dan lain-lain Dalam rangka Tentunya Tasyabuh bil kupar Karena orang kapir kan begitu Baqala Rasulullah Sallallahu wasallam Maka Nabi Sallallahu wasallam Bersabda Allahu akibar Allah maha besar Innah sunan Itu adalah jalan-jalan Ya Kultum Walladhi nafsi biar Itu adalah perkataan Innah sunan Itu adalah sebuah perkataan Apa namanya ini Jalan-jalan Kultum yang kalian katakan Walladhi nafsi biadih Demi jua Muhammad Berada di tangannya Tangan Allah maha besar Kalian telah mengatakan Sebagai mana yang dikatakan Oleh anak-anak Israel Limusa Kepada Banu Israel Kepada Musa Jadikanlah bagi kami Sesembahan Sebagaimana mereka punya Sesembahan Kata Musa Sebenarnya dalam surah Al-A'raf Ayat 138 Berkata Musa Innah kum Kaum Ta-Jahalun Sungguhnya kalian adalah Kaum yang bodoh Ini dikayatkan oleh Allah maha besar Tentang Apa namanya ini Perkataan Bani Israel Kepada Nabi Musa Jadikanlah kami Sesembahan Padahal Allah maha besar Yang berhak disembah Mereka katakan kenapa Karena mereka Melihat orang-orang kufar Di zaman itu Ada sesembahan mereka Jadikanlah kami Sesembahan Jadikan bagi kami Sesembahan Wahimusa Kata Nabi SAW Kalian senantiasa Akan mengikuti Jalan-jalan Orang-orang sebelum kalian Yaitu Yahudi dan Nasara Maka Hari ini Banyaknya kita Melakukan pelanggaran Islam Pelanggaran khususnya Perbuatan bid'ah Karena tashabuh bil-kufar Ikut-ikut dengan Tradisi-tradisi Orang-orang kapir Tapi hadal hadis Maka dalam hadis ini Anna tashabuh bil-kufar Hualadzi hamala Bani Israel Aniyatulubu Hadatolab al-Qubih Dan Tashabuh dengan kufar Dia lah membawa Bani Israel Untuk meminta Permintaan yang jelek tadi Apa permintaan yang jelek Kepada Nabi Musa Sebagaimana juga Umat Nabi SAW Waktu itu di perang Hunan Meminta Datu Anwat Sebagaimana Nabi Musa itu Kaumnya Bani Israel Meminta ada sesembahan Sebagaimana orang kapir Punya sesembahan Begitu kan Mereka menjadikan Sesembahan yang mereka sembah Mereka meminta Kepada Nabi Untuk dijadikan Kepada mereka Satu pohon Yang mereka Yang mereka mencari Keberkahan Dengan pohon itu Mindunilah Dari selain Allah Dan ini kekupuran Dan kesyirikan Ini hari ini Terjadi hari ini Dan ini Kejadian seperti ini Ini terjadi seperti ini Hari ini Ini yang terjadi hari ini Maka Kebanyakan manusia hari ini Dari kemuslimin Itu mengikuti Tradisi-tradisi Kufar Di dalam perbuatan Bidah dan Kesyirikan Keayah dil mawalid Seperti Dan menegakkan Hari-hari tertentu Memperingati Hari tertentu Pekan tertentu Untuk amalan-amalan tertentu Dan menegakkan Beberapa Ihtifal Perayaan-perayaan Dalam beberapa Kesempatan Yang terkait dengan Peringatan agama Dan juga Di korayat Yaitu Kenangan-kenangan Itu semuanya adalah Mengikuti tradisi Dan tersapu Dengan Al-Kufar Itulah menyebabkan Manusia banyak terjadi Dalam perbuatan Bidah Sekian itu Yang bisa disampaikan Ikhwati pilla A'zani Allah Wa'iyyakum jami'an Para pemerintah salam Tipi yang berbahagia Mudah-mudahan Apa disampaikan yang bermanfaat Bagi diri saya pribadi Dan antum sekalian Bapak dan Ibu Ikhwan dan Naqawat Semoga Allah Bisa memberikan Kesempatan bagi kita Untuk menyampaikan Hal yang lain Yang akan kita sampaikan Pada pertemuan selanjutnya InsyaAllah Huta Baraka wa Ta'ala Hadha wa sallallahu wa sallam Wa baraka'ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallam Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubilaika Wassalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!